Intro Tanaman dan sayuran memiliki nutrisi yang banyak, termasuk daun bawang dengan kadar gisi luar biasa. Siapa sangka tanaman ini punya segudang manfaat? Memang tidak semua masyarakat suka dengan daun bawang. Hal itu karena rasanya yang terbilang baik. Padahal daun bawang bisa mencegah tubuh terinfeksi penyakit serius. Daun bawang juga bisa melawan radikal bebas. Kandungan elusen dalam daun bawang menghasilkan asam sulfenik. Asam ini menetralkan radikal bebas. Ada vitamin K dalam daun bawang. Fungsinya mengaktifkan osteokalsin untuk kesehatan tulang. Daun bawang mengandung flavonol bernama Gaimferol. Fungsinya melindungi lapisan pembuluh darah dari kerusakan. Senyawa itu juga menjaga tingkat keseimbangan homocystin. Homocystin yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pembukuan darah. Selain itu juga menyebabkan penyakit jantung serta stroke. Daun bawang merupakan prebiotik alami. Gunanya membantu pencernaan, perangsang, dan memperkuat ginjal. Perut dan usus juga diperkuat oleh daun bawang. Gaimferol juga melawan kanker. Daun bawang juga bisa mengurangi resiko kanker lambung dan kolorektal. Ada sulfur dalam daun bawang. Sulfur bisa mengejot produksi hormon insulin. Insulin bisa mencacah gula darah. Artinya daun bawang bisa mencegah diabetes. Daun bawang bisa melindungi jaringan mata. Ya, melindungi mata dari oksidasi DNA. Senyawanya adalah ziensentin dan lutein. Tapi ingat, untuk memasak daun bawang jangan terlalu lama.